Subdirektorat 5 Cyberdirektorat Reserse Kriminal Khusus Direktrim Suspolda Bali mengungkapkan kasus kejahatan Carding yang dilakukan mantan narapidana. Pelaku melakukan transaksi ilegal menggunakan kartu kredit milik orang lain yang dibeli dari situs Dark Web. Subdirektorat 5 Cyberdirektorat Reserse Kriminal Khusus Direktrim Suspolda Bali mengungkap kasus kejahatan Cyber Carding pada Jumat 28 Juli. Tindak kejahatan dengan melakukan transaksi menggunakan nomor kartu kredit orang lain tersebut dilakukan oleh MA seorang pria 41 tahun asal Jakarta yang juga mantan narapidana. MA melakukan kejahatannya dengan modus promo pemesanan tiket perjalanan dan penginapan di dalam maupun luar negeri melalui akun media sosial RN yang merupakan kekasihnya. MA mengaku kepada RN mendapatkan tiket atau voucher dari promo agen travel. Kemudian transaksi pemesanan dilakukan menggunakan kartu kredit milik orang lain. Sementara MA mengambil uang pemesanan hasil promo yang ditawarkan di media sosial. Dari penyelidikan barang bukti Macbook milik pelaku, Tim Cyber menemukan 1.293 data kartu kredit milik orang lain dari berbagai bank di dalam maupun luar negeri. Data 1.293 kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara membeli di situs Gapweb. Dengan harga rata-rata per datanya itu dia beli seharga 20 US dolar. Di mana kartu-kredit milik orang lain tersebut digunakan untuk melakukan pembelian voucher hotel tiket pesawat yang kemudian voucher tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Pelaku disangkakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 48 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Paul Jansen, Panjaitan menambahkan saat ini pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. Bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam transaksi kartu kreditnya dipersilakan untuk melapor ke Polda Bali. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.